Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Dula Channel di kesempatan video kemarin saya telah membagikan tutorial bagaimana cara mencongkel ban menggunakan satu jari nah tapi disitu saya rasa kurang komplit karena disitu saya gak sampai melepas bannya gitu loh jadi di kesempatan video kali ini saya akan menggunakan jari kelingking untuk melepas sekaligus trik untuk melepas bannya dari pelek oke simak videonya ya nah jadi ini ban yang akan kita pasang dan ini ban yang akan kita copot ukurannya 110x90 ring 12 untuk motor scooby ya nah jadi disini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara pelepasan ini cara pelepasan ini biar gak terlalu menguras tenaga oke dan tentunya menggunakan alat manual ya alat seadanya jadi ini kita lepas dulu disini saya menggunakan baut ya saya belah tengahnya untuk jadi konsipentil saya menggunakan cairan rantai dan untuk pelepasan saya tekan awal ya saya tekan nah tekan lihat kesini ya saya tekan sedikit disini kan otomatis udah ada celah tuh buat cairan masuk ya kita semprot enggak usah banyak banyak sedikit aja udah disini saya menggunakan congkil ban biasa ya ini ya tekan sedikit dorong tuh udah kan udah kita balik tekan sedikit ya kita tengah sedikit semprot cairan nah sekarang kita ambil kardus yang ada di dalam sini kita ambil kardus ini buat mengantisipasi pelknya enggak lecet ya nah sama seperti cara kemarin kita dorong ini bener-bener harus pastikan ini longgar ya nih nih longgar sekarang kita masukin congkelan masukin congkelan terus nih ya lihat ya kelingking ya kelingking kiri lagi ini kita gedor dikit-dikit nih kelingking ya tuh tahan pakai kaki terus nyongkel sebelahnya jangan lupa kasih alas ya lihat ya kelingking ya kalau selamat kalau ya kelingking ya 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 nah udah lepas sekarang ini udah terlepas kita kalau langsung kita dorong begini ini pasti bakal nguras tenaga ya kalau kita dorong begini pasti bakal nguras tenaga jadi caranya masuk congkiran dua begini modalnya ya baru kita dorong nah lepas ya tuh kita lepas disini bekas ada bekas cairan cairan ban ya tapi nggak masalah nanti kita bersih-bersihin terus sekarang kita mau pasang ban ini nah disini saya tidak akan menggunakan congkelan Oke semak videonya ya Nah untuk rotasi arah panahnya tuh begini ya jadi jadi posisinya tuh begini ya kita kasih pelumas dulu kita kasih pelumas nah lihat ya pasang ya tambah congkelan nah sekarang untuk pemasangan di bagian sini disini jangan kita kasih oli dulu ya karena kalau kita kasih oli dulu ketika kita injek nanti meleset jadi yang kita kasih oli itu bagian sini kita kasih bagian bawah ya kita kasih bagian bawah ya Nah udah sekarang kita mau injek nah setelah begini ini kita tekuknya kita tekan ya harus bener-bener kendor nah sekarang kalau ini udah kendor kita tekanin nih lihat tuh pakai jempol tuh oke sekarang ini udah kepasang rapi ya garisnya juga udah keluar semua dan disini boleh dilihat ya enggak ada lecet ya tuh tuh enggak ada lecet amat Oke sip dah gue sepasang nah itu tadi ya videonya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe komen like dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video oke saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat selamat menikmati